Tiba-tiba ada anak kecil nyamperin gitu kayak narik-narik baju gitu badannya basah Terus yang kulitnya tuh udah yang kayak biru, licin gitu Terus dia tuh kayak megang gue gitu Terus entah kenapa gue langsung kayak ngeliat Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian Selamat datang di Youtube channel gue Billy Christian Kali ini kita berada di Horror Talk Di sini teman-teman bisa bercerita tentang hal-hal seputar mistis Pengalaman serem-serem yang teman-teman alami sendiri Dan juga teman-teman gak harus indigo untuk berada di sini Caranya gimana? Caranya nyirim DM aja ke gue Ke Instagramnya Billy Christian Film Nanti kalian ceritain di situ pengalaman kalian Nanti gue akan milih cerita yang paling seru Kemudian akan gue wawancara di Youtube channel Billy Christian Oke, hari ini gue bersama dengan rekan gue, co-host gue Ada Bun Bun, Nia Bun Bun Dan juga bintang tamu kita malam ini yaitu Thomas Kurniawan Oke, hai nama gue Thomas Tapi orang-orang kenalnya Tomku Orang lebih banyak yang kenal gue namanya Tomku Karena Thomas Kurniawan kayaknya udah banyak gitu yang pake nama itu Tapi jadi kalau spesifik nama panggungnya Tomku lah gitu Oke, kalau Bun Bun, ibu rumah tangga ya Mak-mak bandel kemang, Kak Aku pernah selama perjalanan kayak Astral Projection gitu Pernah juga beberapa kali tuh kayak dibawa ke tempat yang bukan tempat aku dimensi Maksudnya kayak, kan biasa kalau kita lagi, kayak gue lagi dimensi Maksudnya ke Astral Projection kan posisi lokasi sama gitu ya Tapi saat kayak buka pintu itu bisa sama Tiba-tiba udah di tempat yang mana gitu Udah yang gak tau kemana lah gitu Waktu itu sempat pernah ada kejadian kayak gitu gitu Kayak gue tiba-tiba dibawa ke satu kayak Gak tau nih mungkin Kak Bun Bun juga bisa ngeliat ya Kalau misalnya bisa ngerawang nih Pokoknya kayak ada rumah kayaknya di daerah dekat Ada sawahnya gitu Terus yang kayak di lu Pokoknya gak tau lah itu rumahnya kayak gini Cuman disitu tuh kayak ada kolam Kayak ada kolam buteg gitu Gak tau lah itu kolam-kolam atau yang kayak buat miara lele atau apa gitu ya Tiba-tiba ada anak kecil nyamperin gitu kayak narik-narik baju gitu Badannya basah Terus yang kulitnya tuh udah yang kayak biru, licin gitu Terus dia tuh kayak megang gue gitu Terus entah kenapa gue langsung kayak ngeliat kayak Oh nih anak mati Mati gak ada yang tau gitu Waktu matinya kayak tenggelam di salah satu sih tuh Antara di kolam atau di sebutan apa sih Bukan waduk Apa sih kalau yang di kampung-kampung kayak ada kolam-kolam kayak gitu gitu Empang? Iya empang Kayak gini empang Nah dia tuh kayak yang gue liat itu dia kayak lagi main petak umpet gitu Atau sama saudaranya sama kakaknya atau apa Tenggelam lah dia Terus kayak gak ada yang tau sampai kayak beberapa hari gitu Terus kayak cuman pengen dia minta kayak Minta dikasih tau ke papanya tuh nyampein apa gitu Nah cuman kan tadi aku sebelum silang ke kabun-bun Aku tuh setiap kali kayak tembus kayak ke dimensi astral gitu Aku gak pernah mau komunikasi sama makhluk-makhluk itu gitu Sebisa mungkin kayak gak mau komunikasi gitu Nah itu pengalaman yang keluar lumayan jauh itu Pernah kejadian seperti itu tuh Kenapa gak mau Soalnya gue mikir kayak takut ntar nempel aja Kayak dateng lagi-dateng lagi gitu Kayak males aja gitu Takut ikutin dia Iya males aja Nah aku pengen nanya Itu konsepnya Itu apakah itu cuman Apakah itu salah satu astral projection bisa kayak gitu gitu Maksudnya bisa pindah tempat ke dimensi yang Maksudnya kayak tempat lain gitu Di luar yang tempat aku pintu masuknya gitu Itu possible gitu atau gimana Bisa banget Emang gitu ya Bisa banget beda tahun juga bisa Mau ke depan mau ke belakang juga bisa Oh oke Kalau disamperin yang tadi Berarti sebenarnya Yang manggil Tomko itu Si anak kecil itu Untuk nge-reveal kematiannya Atau random aja kelempar ke sana Kalau kayak gitu Karena ada penjaganya sih Kak Biasanya kalau kayak gitu penjaganya yang bawa ke tempat itu Kalau kita punya Ya mungkin Mungkin Kak Tomko lagi PKL Lagi praktek kerja lapangan Jadi kan dididik dulu Supaya makin berketambah kemampuannya Kan bisa jadi kan kayak gitu Kak Billy Dengan caranya seperti itu Jadi dibawa kemana-mana Kalau tadi kan rupanya rumah Jawa ya Kak Bawahnya itu tanah liat Iya 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 betul-betul Tanah liat Ya itu ada sawah-sawah Terus sudah gitu kolam ikan sama sungai Itu sekitar tahun 70-an Oh oke Wow aku berkelana sampai ke tahun 70-an Gak usah pakai pintu kemana saja ya Iya 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 Tapi kalau Kalau Si mahluk astral yang ada di Di dekat Tomko gitu Bisa nyakitin dia gak Bun Atau bisa menahan dia misalnya Atau gimana gitu Biar gak balik gitu ya Oh kalau Sebenarnya kan memang Namanya astral projection kan Sangat beresiko ya Ngerinya kita kan gak balik Berarti kan kita liwat ya Tapi untungnya Kalau Kak Tomko kan punya Aku sebutnya kan Pokemon ya Kak Ada di episode sebelumnya Aku sebutnya Pokemon Untungnya Kak Tomko tuh punya Pokemon Jadi begitu Kakak keluar Dia ngejagain gitu Jadi aman Kemana-mana pun sebenarnya aman Cuman yang harus Kak Tomko perangi adalah Takut Rasa takut Kak Tomko sendiri Masih bisa Masih belum bisa handle Pokoknya masih belum bisa handle Masih Yang Banyak ragu-raguan Yang pastinya Soalnya kadang gini deh Kak Bun-Bun Kayak aku kadang Tadi sempat cerita juga sama Billy Kayak mulai Jujur agak Suka takut Kayak ngerasanya kayak Kalau misalnya kayak aku nontonin Misalnya kayak nontonin Vlognya Si Billy gitu ya Maksudnya kayak Indigo Talk Aku nyari tau Somehow tuh kayak Sensitnya Kesensitifan aku tuh makin peka banget gitu Kadang jadi kayak Udah deh sebisa mungkin Jangan bersinggungan sama yang orang-orang Indigo lah Atau apa Kadang Soalnya suka kebawa gitu Itu Apakah memang cara kerjanya seperti itu ya gitu Oh kita berbagi sinyal itu namanya Oh soalnya kayak Soalnya kayak entah kenapa Kayak pas lagi ketemu sama orang yang Misalnya dia bisa ngeliat atau peka gitu ya Kita ngobrol-ngobrol bentar Aku tiba-tiba ngerasa kayak Lah kok gue juga jadi bisa peka kayak gitu gitu Jadi kadang yang kayak jaga jarak deh gitu Kadang suka gak mau urusan aja sih Iya kan kita itu sebenernya kan mancarin gelombang juga nih Kak Orang-orang seperti kita ya Kita kan mancarin gelombang juga Nah sama aja kayak sinyal Kayak sinyal wifi Makanya kadang-kadang temen yang tidak peka tidak sensitif Jarang jalan sama orang Yang indigo itu bisa jadi sensitif dan peka Karena kebagian sinyal Malah kadang-kadang ada yang gak bisa lihat sama sekali Itu bisa lihat loh Bisa kayak gitu Oke Jadi berbagi sinyal itu namanya Main kuat-kuatan sinyal aja Apa kabar sama gue gitu ya Ya kayaknya udah main bareng Terus kayaknya udah sekarang udah Mungkin kalau Billy udah ngeliat kali ya Udah bisa ngeliat gitu ya Enggak Enggak sampe ngeliat sih Cuman peka-peka aja Peka-peka Jangan sampe Oke Tertarik gitu Untuk bisa ngeliat gitu Oh gue enggak 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 Gue pikir Makasih Gak apa-apa dikit Mau ditetering gak Enggak Eh aku juga penasaran deh Sama yang tadi Kan tadi sempat yang di mentionan tentang Pokemon itu gitu ya Aku jadi Aku pernah main ke rumah temen Nah si temen aku ini Kayak Dia itu Mungkin dia juga bisa ngeliat atau apa gitu ya Nah pas aku lagi main ke rumah dia itu Tiba-tiba ada yang kayak Gumperang 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 gitu Terus dia bilang itu kayaknya Ada yang ngejagain lu tuh kayaknya Si yang pengenunggu rumah gak seneng gitu Jadi ada yang ribut Nah itu tuh Dari mana ya Kalau kayak gitu ya Aku mikirnya gimana gitu sih Apa Penjaganya Dari mana Pokemon Pokemon Kak Tomku Kan aku udah bilang Satu paket Jadi turun-temurun Kebisaan turun-temurun Berarti Pokemonnya juga ikut turun Biasanya kayak gitu Kalau yang turunan Kak Jadi ya tergantung Ada yang dapetnya satu Dapetnya dua Dapetnya tiga Tergantung Oh gitu Tapi itu emang udah satu paket Pasti turun-temurun Nah nanti dari Tapi kok jangan jagain lu gak kok ada ya Nanti dari Tomku turun lagi tuh Kesiapa gitu Pokoknya yang masih satu keluarga Anak cucu Begitu biasanya Berarti kayak Kalau misalnya kayak Kondisi kayak aku gini Sebenarnya bisa berpotensi Bisa lebih Diindian lagi kali ya Maksudnya kayak Ditingkatin gitu Kadang suka mikir sih Kayak Pengen sih bisa kayak Astral gitu Maksudnya kayak bisa Ngendalikan gitu Karena Somehow dulu tuh Waktu kayak Jaman waktu kuliah itu Aku pake kayak Di astral itu Buat istirahat gitu Karena Tau kan ya Kak Bundun Kalau udah masuk ke dimensi itu Kayak zona waktunya tuh Beda banget gitu Disana itu bisa sampe Yang kayak Udah seharian Eh pas bangun ternyata Cuma disini Cuma baru 10 menit gitu Atau baru 1 jam gitu Kadang suka pake buat istirahat Kadang gue somehow kayak Pengen deh bisa Kalo lagi capek gitu ya Kayaknya gue pengen istirahat Di dunia astral Kalo bisa gitu Intermezzo ya intermezzo Bolosnya jauh banget ya Mainnya ke dunia astral loh Dia loh Tapi beda waktu gitu kan Kayaknya bisa tidur Lebih lama aja gitu disana Iya Nanti gak tau jalan pulang Serem Nah Berarti Kalo sekarang gimana Tom Lo Mulai coba-coba Mulai eksperimen sendiri Mulai Berusaha untuk mengontrol itu Atau Ya Jalanin aja Kalo lo sendiri Jalanin aja Gue dulu kayak lumayan Ya gue juga sempet ngedoain juga gitu ya Gue kan Jujur kayak Gue juga aktif gitu Di gereja gitu Jadi kayak Kadang yang kayak Hal kayak gini sama Gereja kan Kadang suka kayak bentrok gitu ya Kayak Masih banyak lah orang-orang yang Agak yang kayak bilang Kok lo percaya Lo percaya Tuhan Tapi kok Kayak percaya yang memang kayak gitu-gituan sih Ya bukan mohon maaf nih Kan gue ngerasain sendiri gitu ya Jadi kayak Gue dulu sampe ngedoain gitu Gue doain cuman Tanya aja sih Kalo misalnya memang ini gift gitu Kayak dari Tuhan Gue pengen dikasih tau aja Gue harus ngapain gitu Tapi kalo misalnya memang ini bukan gitu Ini bukan gift Minta dicabut aja Karena somehow kayak ngeganggu gitu Ya tapi ya Ujung-ujungnya sekarang Udah gak terlalu Karena udah mulai terbiasa kali ya Udah beberapa kali Udah gak terlalu Gimana-gimana Jadi kayak Gue jalanin aja sih Jadi kayak udah Biasa aja Cuman ya itu Paling kalo setiap ke tempat baru Gue nginep di mana Di hotel mana gitu Ada aja yang ngeganggu gitu Malam-malam tuh Ada yang ngetokin pintu lah Ada yang ngasih muka Ngasih lihat mukanya Atau apa gitu Tapi gak pernah lo Tladenin gitu ya Enggak Sebisa mungkin enggak sih Ada gak Pernah gak lo Apa namanya Ketipu gitu Lo pikir orang Ternyata bukan Gitu Enggak sih Soalnya gue sadar Saat masuk ke sana Gue sadar soalnya Jadi kayak Bisa ngebedain banget gitu Kadang kan kayak Karena kejadiannya itu Kayak mungkin Kayak kita dalam Buat pergi ke sana Kayaknya Jalan masuk itu lewat tidur gitu ya Jadi kadang orang Kadang suka mikir Ah itu mah lo cuman mimpi doang lah Itu bukan Bukan astral Itu cuman mimpi Atau apa gitu Tapi gue tuh somehow Bisa ngebedain Karena kalau mimpi Biasanya gue gak akan inget Kayak dalam 10 Gue bangun 10 detik 15 detik Gue lupa lah mimpi itu Tapi kalau misalnya Si astralnya Gue bisa sampai inget Detailnya gue inget gitu Dan saat masuk ke dunia astral itu juga Masuknya tuh Beda gitu Yang kayak gue bilang Tiba-tiba kayak Ranjang gue bergelombang dulu Kayak ombak Terus tiba-tiba kayak Jatoh gitu Atau kalau enggak Ruangannya mulai muter Nah jadi mulai ketau sih Jadi kayak saat gue udah masuk sana Ketemu sama yang makhluk-makhluk Itu udah tau Karena itu udah dimensinya Bukan di dimensinya kita Berarti kalau selain Lagi nge astral Kalau lagi Lagi sadar kayak gini Lu gak ngeliat mereka ya Enggak Enggak ya Jadi pada saat nge astral aja gitu ya Cuman ya tetap Kadang ya kalau misalnya lagi ini Kalau ada yang lewat gitu Kadang gue yang Langsung kayak merinding gitu Langsung kayak Keluar-keluar gitu Kulitnya langsung kayak Berintil-berintil gitu Ya ada gitu Cuman kayak ngerasa kayak Ada yang ngeliatin ini Tapi gue gak bisa ngeliat Tapi sensitif itunya ada sih Rasanya-rasanya kayak gitu Oke Bun Ngerut Bun-Bun Tomku ini akan Ini gak Akan ada Ability baru Cik New ability gitu kan Kayak game gitu kan Kan ada ability Kedepannya yang baru-baru nih Kalau dia secuek ini Senjata Senjata baru ya Senjata baru Yang pasti kan Belum Bisa Terima Belum bisa nerima Yang paling utama Jadi masih sedikit Denial nih Ini bener gak nih Emang kayak gini gitu Terus Maksudnya masih banyak Pertanyaan deh Jadi belum bisa berdamai Sama diri sendiri yang pasti Terusnya kayaknya ada trauma masa kecil juga Bener gak sih Kayaknya ada deh Ada trauma masa kecil juga Jadi Sebenernya sih Kalau dibilang mau ada Senjata baru gak nih Kayak di Mobile Legends gitu kan Sebenernya sih bisa Bisa Karena kan harus dari diri sendiri dulu nih Kak Tomko nih Sebenernya kan Kalau ibarat kata Senjata udah ada Senjatanya udah ada Tapi cara menggunainya Belum tau Gitu Senjatanya udah disiapin Udah banyak nih Bermacam-macam jenis Tapi cara menggunainya Belum tau Makanya kenapa Sekarang sistem Maksudnya Sekarang itu Masih PKL Masih jadi anak PKL Belum Belum Jadi staff Gitu Jadi kalau udah bisa Sudah bisa berdamai Dengan diri sendiri Terus udah bisa nerima Terus udah Bisa Mengobati trauma Masa kecil Ya Udah sih Keren sih harusnya Tapi ya Jangan kaget Kalau tiba-tiba ngeliat Apa-apa Pergi kemana gitu Karena mungkin Bisa jadi Kalau sekarang Cuman astral doang Ke depannya Ya kemana-mana Bisa liat Oke Mau Bil Oh ya Ada cerita lucu lagi sih Dari astral nih Ini lucunya adalah Kayak waktu itu Gue beberapa kali Pernah astral lagi Di rumah di Bogor Kayak Tiba-tiba Bisa ngeliat handphone Ngeliat handphone Terus kayak baca Ada email masuk lah Ada message masuk Jadi Tapi sebenernya Pas gue bangun itu Sebenernya belum dibuka Tapi gue udah bisa baca duluan gitu Jadi kayak di astral itu Gue udah bisa baca duluan Dan terkata bener gitu Oh iya Tapi mungkin Iya Jadi kayak di astral itu Kadang juga bisa dipakai Kayak lu bisa buat belajar Bisa baca buku Atau apa gitu Kayak bisa nyolong waktu sih Di sana Bisa Bisa dipakai buat nyontek Bisa dipakai buat nyontek Tau kak Jangan salah Bisa-bisa Sebenernya sih gini Kak Tomko kan juga punya Mungkin sekarang pun udah ada ya Bisa baca karakter orang Bisa lihat dari muka orang tuh Orangnya tuh kayak gimana Sifatnya Kayak gitu kan Terus kayak feeling kayak Orang kayaknya gak bagus deh Atau bisa mau temenan Aduh kayaknya gak deh Semeni orang gitu Kan itu udah Biasanya udah mulai nih Bisa baca karakter orang Kalau udah kayak gitu ya Berarti Intuisinya kan udah Udah jalan ya kak Intuisinya Terus udah gitu Cuman kan Kadang-kadang nih Kakak Kalau udah diingetin nih Hati kecil udah bilang nih Jangan-jangan Kakak Gak percaya Gitu pasti Aku jadi keinget lagi Ini pernah ada kejadian Aku di Kayak dikasih Lihat vision gitu Kayak Aku kan punya Ada Aku anak kedua Dari tiga bersaudara Kita cowok semua Jadi aku punya kakak laki-laki Nah suatu hari Aku tuh pernah dapet vision Ngeliat kakakku tuh Kayak ada yang ngegangguin gitu Sampai aku yang kayak Berantem gitu Kayak buat Buat ngusir ini Ada sosok cewek gitu Terus disitu kebangun kan Cuman feeling kayak Wah ini ada apa gak ya Terus aku langsung kontak dong Kakak aku kan Ternyata kakakku tuh Lagi di Bali gitu Maksudnya aku cuman bilang Lu disana aman-aman aja gak gitu Lu gak ngapa-ngapain kan Gak sih gak gimana Gak apa Aman mah kenapa Gak soalnya gue Mimpi ada yang Pokoknya lu kayak lagi Ada yang mau nyalakain lu nih Dan bisa sampe tau namanya gitu Tapi aku lupa namanya siapa Itu cewek Sampai tau namanya Aku sebutin ke kakakku Ini namanya si ini nih 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 Kayaknya mau nyalakain lu Ya cuman aku bilang Pokoknya kalau di sana Sebisa mungkin Jangan Jangan Asal ngomong Jangan apa Pokoknya lebih hati-hati lah gitu Eh ternyata memang Beberapa hari kemudiannya Kakakku pernah Akhirnya cerita Kementerian tuh sempet cerita Pernah ngerasa kayak Ada yang ngeganggu juga gitu Jadi kayak Kayak connected Bisa connect gitu Kalau gue liat Tomku kan lu suka gambar Ya kak Lu kan suka gambar Pernah gak sih lu Ngegambar Si makhluk-makhluk Asral itu Pernah Pernah dari jaman Dari jaman Dari jaman Waktu kuliah juga ada gitu Ngegambar kayak Misalnya kayak gue ngeliat Cuman waktu itu ngerasanya Bukan ngeliat dari Kayak asral ya Cuman kayak Tiba-tiba kayak dapet Kayak penglihatan Kayak gambar Bentuknya kayak gimana gitu Yang Terus yaudah gue gambar gitu Terus dari Dulu itu Waktu pas gue SMA Juga punya Keunikan sendiri sih Gue tuh bisa bangun Bisa yang Jam 12 malam itu Gue ngelukis Oil painting gitu Dan yang gue lukis itu Serem-serem semua gitu Sampai kayak Nyokap sampe marah-marah Kalo bangun pagi Soalnya gue ngegambar itu Ruang tamu Di depan pintunya Langsung kayak Pintunya kamar nyokap gue Jadi bangun-bangun Dia liat Ada ditaroan yang Ditaro di ayolnya gitu Itu ya gambarnya Gambarnya kayak gambar Kayak Makhluk Cewek Rambut Biru Yang dari air lah Dari apa gitu Dan sampe sekarang Ada dipajang di rumah gitu kan Sekarang di Bogor ada Nanti gue bisa kirimin Kalo mau Itu lukisannya Dan Setiap Adik gue nih kayak Kalo bawa temen gitu ya Main ke rumah gitu Di dapur Itu kan Soalnya lukisannya kayak Tembus ke dapur gitu Kelihatan dari pintu Mereka ngerasa Nggak ada yang Dilihat Ada yang ngeliatin mereka Gue nggak tau sih Ada yang ngisi atau enggak Kayaknya sih ada sih Hal-hal kayak gini nih Temen-temen lu Emang ada Ada gitu ya Yang Yang percaya Circle Yang percayanya ada ya Surprising Gue tuh kadang kayak Ketemenan ketemu Sama siapa gitu Ketemu sama orang baru Orang itu kadang yang Dia juga indigo gitu Ada yang satu peka Jadi kayak Ini kita Memang sengaja Memang kebetulan ketemu Atau gimana Kadang bisa kayak Kok kayak kenalnya Sudah lama gitu Ternyata kadang Ngobrolnya nyambung gitu Jadi kayak gitu sih Dulu orang tua gue Juga nggak percaya Orang tua gue nggak percaya Kayak misalnya kayak Gue bilang misalnya Di rumah kayak Malem-malem ada yang suka Ngedorong-dorong korsi Di dapur gitu Gue nggak dipercaya Dibilang kayak Itu metikus lah Paling apa gitu Nah sampai kejadian yang di Waktu pas yang gue Di Jakarta Utara itu Akhirnya orang tua gue dateng Gue aja ke kamar gue Mereka Di tangga aja Ngerasa Iya-iya disini kayaknya Keeng Orang Bogor Kayak apa ya Keeng tuh Menyeramkan gitu Horor gitu Mereka sih akhirnya percaya Setelah gue udah ngalamin Teruannya gitu Mereka percaya Kalau gue itu Merasakan itu gitu Oke Itu di rumah lo sendiri Itu ada yang gerak-gerak gitu Iya di rumah gue sendiri Jadi di rumah gue kecil Gue ngeliat yang kayak Di rumah gue tuh ada yang kayak Ada macan kecil Macan pohon gitu ya Kayaknya yang udah di air keras gitu Gue tuh somehow ngeliat di itu Suka gerak gitu Cuman Anak kecil ngomong gitu Nggak dipercaya Itu ada di kamar gue Gue ngeliat itu Kalau pagi-pagi tuh suka gerak gitu Macan cuman dihimpin Tapi gue ngeliat tuh Dia udah bisa-bisa begini-begini gitu Cuman gue ngomong ya Anak kecil Siapa yang percaya sih Apalagi di rumah gue Kayak gak ada Kita gak ada yang ngerti Sama hal-hal kayak gituan Tapi akhirnya Apakah keluarganya Kak Tongku Pas udah Memahami akhirnya Support atau gimana Kak? Iya sih Mereka sekarang udah gak tau gimana Gue kadang suka cuman lebih nanya sih Emang kayak gimana Mereka akhirnya kepo gitu Pengen tau juga Enggak sih Mereka Mereka support Support juga Cuman kalau adek aku Gue suka iseng sih Kadang kakak aku juga suka iseng Kayak Tom dilatih aja Tom siapa tau Lu bisa buat Bisa ngeliat ini Bisa ngeliat itu Bisa dimanfaatin buat ini Bisa buat itu Oke Kalau begitu Gue rasa Udah ya Tomku Thank you banget Thank you Terima kasih Keep update aja Kalau udah mulai ada macem-macem Udah ada Kalau Kalau sudah merasakan sakit-sakit kepala Kasih tau ya Oke Thank you Tomku Thank you Bun-bun Terima kasih Terima kasih Semuanya Dan juga Kalau teman-teman pengen Ada disini Di acara Horror Talk Langsung aja DM Ke Billy Christian Oke Oke guys Terima kasih Semuanya Semuanya baik-baik semua ya Bye Thank you Selamat demikian Bye Terima kasih telah menonton